Halo semua, kembali lagi di Electronic Tutorial Info Teknologi. Di video kali ini, kita akan bahas sebuah smartphone, yaitu Redmi Note 7. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk mencet tombol subscribe dan lonceng notifikasi, serta like dan share video ini supaya orang lain tahu tentang teknologi zaman now. Redmi mengeluarkan smartphone pertamanya, setelah melepaskan diri dari Xiaomi, seperti Pocophone. Smartphone ini diresmikan di China pada tanggal 10 Januari 2019. Redmi Note 7 memiliki spesifikasi kamera belakang yang sangat besar. Dan juga di bagian belakangnya dan depannya, sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Gas 5. Smartphone ini memiliki banyak sekali fitur, namun memiliki harga yang sangat terjangkau. Redmi Note 7 ini juga tahan banting dan juga tahan air, namun belum ada informasi berapa sertifikasi tahan airnya. Smartphone ini juga tahan airnya. Smartphone ini juga tahan airnya. Smartphone ini juga tahan airnya. Mari kita membahas dari segi desain. Di bagian belakangnya berbahan kaca Dan di bagian belakangnya ada 2 kamera dan 1 flashlight Disematkan juga sensor fingerprint yang berbentuk lingkaran Untuk di bagian depannya Di bagian depannya ini ada notch water drop untuk menempatkan 1 kamera Smartphone ini memiliki bezel yang lumayan tebal di bagian depannya Di bagian depannya mirip dengan desain Xiaomi Mi Play Mari kita membahas kespesifikasinya Tapi sebelum kespesifikasi, Electro punya pesan dibuat kalian Simak tayangan berikut ini Oh iya guys, udah pada tau belum? Kalau Electro Tutorial sudah mengadakan giveaway Kemana cari ikutannya? Yuk cek Instagram Headelectro.official Dan jangan lupa di follow juga ya Supaya kalian tau update terbaru tentang giveawaynya Ayo buruan ikutan, jangan sampai kelewatan Dan jangan lupa share juga informasi ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian tau informasi tentang giveawaynya Mari kita membahas kespesifikasinya Kita mulai dari bodinya Smartphone ini memiliki panjang 159,2 mm Dengan lebar 76,2 mm Smartphone ini memiliki tebal 8,1 mm Redmi Note 7 ini memiliki berat 186 gram Untuk bagian SIM cardnya Sudah didukung dengan hybrid dual SIM Untuk bagian layarnya Redmi Note 7 ini memakai tipe layar IPS LCD Layarnya berukuran 6,3 inch Dengan 81,4 screen to body ratio Resolusi dari layarnya 1080 x 2340 pixel Beraspek rasio 90,5 banding 9 Layarnya memiliki kerapatan 409 ppi Layarnya ini diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 Untuk dapur pacunya Smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 9.0 Pie Dengan menggunakan interface MIUI 10 Redmi Note 7 ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 660 Dengan 14 nm Dengan CPU octa-core berkecepatan 4x 2,2 GHz Cryo 260 Dan 4x 1,8 GHz Cryo 260 GPU-nya menggunakan Adreno 512 Untuk bagian memorinya RAM dari smartphone ini Berkapasitas 3GB 4GB Dan 6GB Untuk penyebaran internalnya Berkapasitas 32GB Dan 64GB Smartphone ini Juga didukung dengan penyebaran eksternal Yaitu menggunakan microSD Mencapai 256GB Untuk baterainya Baterai dari smartphone ini Berkapasitas 4000 mAh Dengan didukung dengan Quick Charging 4 Untuk bagian kameranya Kamera belakang ini Ada dua kamera Yaitu beresolusi 48MP Bereperture f1.8 Kamera belakang ini Menggunakan sensor dari Samsung Nanti akan keluar seri Pro Namun menggunakan sensor IMX586 dari Sony Kamera keduanya Beresolusi 5MP Bereperture f2.4 Untuk merekaman video Kamera belakang ini Bisa merekam video Hingga resolusi 1080p Dengan 30 60 Dan 120 fps Kamera belakangnya Didukung dengan Hero Ace Untuk kamera depannya Kamera depannya ini Beresolusi 13MP Kamera depannya Bisa merekam video Hingga resolusi 1080p Dengan 30 fps Untuk konektivitas dan port Smartphone ini Didukung dengan Wifi 802.11 Dan juga Bluetooth 5.0 Serta GPS Dengan AGPS Untuk portnya Smartphone ini Menggunakan USB Type-C Dan juga didukung Dengan jack audio 3.5mm Untuk warnanya Smartphone ini Terus jadi warna Biru Hitam Dan Twilight Gold Untuk harganya Yang berkapasitas RAM 3GB Dengan penjeparan internal 32GB Harganya Sekitar 99 Yuan Atau Jika dikuriskan ke rupiah Harganya Kurang lebih sekitar 2.100.000 Untuk yang berkapasitas RAM 4GB Dengan penjeparan internal 64GB Harganya Sekitar 1.199 Yuan Atau Jika dikuriskan ke rupiah Harganya Harganya Kurang lebih sekitar 2.500.000 Yang berkapasitas RAM 6GB Dengan penjeparan internal 64GB Harganya Kurang lebih sekitar 1.399 Yuan Atau Jika dikuriskan ke rupiah Harganya Kurang lebih sekitar 2.900.000 Saat video ini dipublis Belum ada tanggal resmi Kapan akan dirilis di Indonesia Namun Kita berdua saja Semoga Smartphone ini Cepat keluar di Indonesia Karena Redmi Note 7 ini Memiliki resolusi kamera yang besar Dan juga baterai yang besar Sekian Electronic Tutorial Info Teknologi kali ini Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Sampai jumpa Di Electronic Tutorial Info Teknologi Selanjutnya Sebelum kalian menyudahi video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng Supaya kalau channel ini update Kalian mendapatkan notifikasi Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton